Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur sekali ini kali pertama saya boleh ada di tengah-tengah saudara. Satu kehormatan bagi saya pribadi, saya boleh hadir bersama dengan... Saya hadir kali ini bersama dengan mantan terindah saya. Kalau mantan terindah itu harus jadi istri atau suami, saudara. Kalau mantan terindah enggak jadi istri atau suami itu berarti gagal move on. Jadi saya boleh hadir bersama dengan istri saya, boleh bangkit diri sebentar. Jadi nanti kalau ketemu di jalan, oh ini loh istrinya Pak Edwin ya, puji Tuhan. Dia ini superwoman buat saya, kenapa gitu saudara? Karena Tuhan percayakan di keluarga kami itu lima orang anak. Di sini ada yang punya anak lima keluarganya, di keluarganya ada yang? Ada? Ada? Atau mungkin yang muda-muda pengen bercita-cita, pengen punya anak lima, mari saya doakan. Mungkin sudah berpikir hari gini punya anak banyak, ya ini saya saudara ya. Saya dan istri saya sedang mengenapi firman Tuhan yang berkata, Beranak cuculah dan penuhulah muka bumi ini saudara. Haleluya. Anak saya yang paling besar usia 21 tahun laki-laki. Yang nomor dua usia 20 tahun laki-laki juga. Yang nomor tiga perempuan usia 18 tahun. Lalu yang keempat perempuan lagi, usia tahun ini 14 tahun. Lalu yang terakhir, yang terakhir itu laki-laki, ya laki-laki-laki usia 13 tahun. Jadi itulah jemaat mula-mula yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kami saudara. Butuh anugerah Tuhan yang sungguh sangat luar biasa karena tidak mudah ternyata untuk bisa mengembalakan, bisa mengarahkan, bisa memina lima jiwa mula-mula yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kami saudara, di dalam keluarga kami. Saudara bisa bayangkan, mengurus anak lima saja tidak mudah saudara. Butuh anugerah yang luar biasa, apalagi untuk bisa mengembalakan, bisa mengelola, bisa membina domba-domba atau jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di gereja ini. Makanya kita perlu terus mendukung untuk mendoakan Bapak Gembala untuk terus dibeli dan dilimpai anugerah hingga Tuhan kemampuan untuk bisa bagaimana caranya membuat kita mengalami Tuhan lebih lagi. Amin. Puji Tuhan. Ya serintas itu tentang saya saudara, nanti hari ini kita akan berbicara tentang Tuhan. Kita punya Tuhan yang suka memulihkan. Amin. Amin. Tidak peduli apapun dan seburuk apapun kondisi yang kita alami, percayalah kita punya Tuhan yang suka memulihkan. Tapi tidak cuma sekedar dia suka untuk memulihkan, tapi dia pasti sanggup untuk memulihkan keadaan. Yang buruk menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik lagi. Amin. Itulah janji firman Tuhan buat kita semua, bagi yang percaya kepada dia Tuhan. Saya akan ajak suruh bersama-sama untuk merenungkan satu kisah yang menarik sekali. Satu ketika Petrus dan kawan-kawannya pulang dari melaut, pulang dari cari ikan, tapi ternyata tangan hampa. Tidak bawa apa-apa saudara ya. Mereka harus rela untuk pulang dengan tangan kosong, dan satu kali mereka pulang dengan tangan kosong, mereka lagi memenyuci jala mereka, dan tiba-tiba ada Yesus di sekitar situ. Nah kita bisa lihat bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama berlahan-lahan. Lukas wassal yang kelima. Lukas wassal yang kelima, mulai ayat yang pertama saudara. Judul perikupnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia, tapi saya tidak akan bawa saudara untuk arah ke situ, tapi kita akan belajar beberapa fakta yang bisa kita belajari, yang ada korelasinya dengan apa yang sedang kita alami, khususnya di situasi pandemi yang saat ini sedang kita alami saudara ya. Saya akan bacakan ayat yang pertama, lalu saudara bisa baca ayat yang kedua, dan kita akan bergantian sampai di ayat yang ketujuh saudara. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Lukas wassal yang kelima, ayat yang pertama. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua. Ia naik ke dalam perahu, salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena kau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelah. Nah saudara, kita bisa lihat situasi yang kontras di sini. Yang awalnya kita bisa lihat perahunya kosong, nothing, mereka hampa, pulang dari melaut tapi tidak membawa apa-apa, enggak ada hasil sama sekali, kosong, perahunya kosong. Tapi di ayat yang ketujuh kita bisa melihat dari perahu yang kosong itu, ternyata Yesus bisa mengubahkan penuh dengan ikan, bahkan sampai enggak cukup saudara, ya meluber, sampai mereka harus berbagi dengan perahu yang lain, saking banyaknya saudara. Nah dari sini kita bisa lihat, ada hal yang menarik yang mau kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini saudara, apa yang mau kita pelajari, perahu seringkali kita artikan sebagai kehidupan kita, perahu itu bicara tentang kehidupan, perahu itu bicara tentang keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita saudara ya, dan perahu itu bicara tentang kehidupan pribadi kita, jadi perahu itu bicara tentang kehidupan. Nah satu kali perahunya, Petrus itu kosong, artinya kehidupannya hari itu dia harus menerima bahwa, dia enggak bisa makan apa-apa, dia tidak menghasilkan apa-apa, nothing gitu ya, enggak bisa menghasilkan apa-apa, hidupnya enggak baik pada waktu itu saudara. Tapi puji Tuhan Yesus ada di sekitar situ, lalu yang luar biasa, Yesus memilih salah satu perahu, dan perahu itu adalah perahu-nya Simon. Yesus masuk ke perahu-nya Simon, dan yang luar biasa begini, dia duduk di situ. Nah saudara tadi saya ingatkan, bahwa perahu itu berjalan tentang kehidupan kita. Saya percaya sekali, saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat pribadinya. Amin. Artinya saudara undang Yesus masuk dalam kehidupan saudara, menjadi raja atas kehidupan saudara. Amin saudara. Nah permasalahannya, permasalahan begini, mungkin saudara bertanya, Pak, tapi kenapa kok saya gak ngalami pemulihan dalam keluarga saya? Pak, kenapa kok saya sepertinya doa-doa sama Tuhan, tapi gak dijawab-jawab? Sepertinya janji firman Tuhan itu cuma main-main belaka gitu loh. Gak ada sesuatu yang tergenapi dari apa yang saya percayai Pak. Kenapa ya keluarga saya masih seperti ini aja? Bahkan semakin saya melayani Tuhan, kok sepertinya masalahnya semakin banyak? Gitu kan saudara ya? Mungkin saudara sempat bertanya seperti itu. Nah permasalahannya gini, kita sudah undang Yesusnya loh Pak. Saya sudah undang Yesus masuk, saya sudah percaya Yesus Kristus, oh puji Tuhan. Tapi ternyata gak boleh berhenti sampai disitu saudara. Ada level selanjutnya, sekedar daripada mengundang Yesus masuk dalam kehidupan pribadi kita. Coba perhatikan baik-baik di ayat yang ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, Yesus masuk dalam salah satu perahu itu, perahunya Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Perhatikan baik-baik, setelah itu, setelah itu, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Lalu ia duduk. Garis bawahi kata duduk. Lalu ia duduk. Jadi setelah Yesus masuk ke perahu-nya Simon, intervensi dengan kehidupannya Simon, penghasilannya Simon, kerjaannya Simon, yang tadi yang gak bikin apa-apa, gak dapat apa-apa. Tapi yang luar biasa, Yesus gak cuman berdiri disitu, gak cuman pampir disitu, tapi Yesus apa? Duduk. Nah ini permasalahannya. Kenapa seringkali kita gak ngalami pemulihan daripada Tuhan? Permasalahannya kita undang-undang Yesus dalam hidup kita, tapi kita gak izinkan Yesus duduk dalam hidup kita. Pak, apa maksudnya Yesus duduk dalam hidup kita? Artinya gini, kita gak beri ruang waktu yang terbaik untuk Yesus benar-benar bertahta, bersemayam di dalam kemah pribadi kita. Kita gak beri ruang waktu yang terbaik untuk Yesus itu menjadi juru mudi dalam kemah pribadi kita. Kita gak beri ruang dan waktu yang terbaik untuk Yesus ini benar-benar menguasai hati dan pikiran kita. Kalau bicara duduk itu bajalah tentang keintiman. Bicara duduk itu bicara tentang hubungan yang berkualitas. Ketika sebentar ibadah selesai, saudara bisa boleh menghampiri saya, lalu saudara ngobrol dengan saya memperkenalkan diri kepada saya. Tadi kan gak kenal kan? Jadi kenal. Oh iya puji Tuhan. Jadi kenal. Oh Pak Edwin itu orang yang begini-begini sepintas ngobrol. Tapi ketika saya ngobrol sama saudara cuman sambil berdiri, ya kenalnya sebatas permukaan, betul gak saudara? Iya kan? Sebatas permukaan aja. Tapi lain halnya ketika saya tiba-tiba ngajak saudara begini, ayo ikut saya yuk. Kemana Pak? Pulang ke Semarang. Lalu saudara juga duduk bersama dengan saya satu mobil, dan sampai di Semarang juga duduk bersama dengan saya sambil ngopi. Iya kan? Saya kalau ngopi, saya ini penikmat kopi, bukan penyuka kopi, penikmat kopi. Jadi kalau saya ngopi itu bisa tahan duduk berjam-jam saudara, sambil ngobrol, sambil sharing dengan anak-anak rohani saya saudara. Dan ketika itu saudara ajak saya ngopi sambil duduk saudara. Saya percaya hubungan yang terjadi enggak cuma sebatas permukaan aja, betul gak saudara? Tapi ada yang berkualitas, ada yang lebih intim lagi. Dari awalnya enggak tahu jadi tahu. Nah itu loh. Nah seringkali kita undang Yesus udah betul, tapi kita enggak kasih ruang waktu untuk dia duduk. Cuma sambil lalu aja. Ya orang Kristen harus ke gereja lah Pak. Oh iya dong, ke gereja dong. Ibadahnya kan di gereja. Oh puji Tuhan, ibadah puji Tuhan. Tapi permasalahannya enggak cuma sekedar ibadah di gereja saja. Permasalahannya bagaimana hubungan intim kita bersama dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana dengan saat aduh kita. Bagaimana dengan waktu-waktu merenungkan firman Tuhan kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan doa-doa kita kepada Tuhan. Itu enggak kalah penting saudara. Makanya masih ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang mereka undang Yesus masuk dalam kehidupan pribadi mereka, tapi mereka masih tetap menjadi raja atas hidup mereka. Oh ini masalah. Ini masalah. Mereka masih berpikir masih bisa pegang kendali atas kehidupan mereka. Mereka berpikir masih bisa pegang kendali atas usaha mereka. Oh saya kan pengalaman di bidang ini, ini kan bidang saya. Saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Tapi baru dikasih satu virus kecil aja, bubar semua itu. Baru sadar, oh iya iya ternyata ya. Apa yang saya andalkan selama ini, enggak bisa diandalin. Saya butuh Tuhan, baru datang sama Tuhan. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini enggak ada yang model begitu. Amin. Amin. Kita kasih ruang waktu yang terbaik untuk Kristus bertahta di hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan pribadi kita. Pak gimana caranya Kristus bertahta dan menjadi raja atas hidup kita. Sederhana aja. Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Artinya firman Tuhan dan Allah itu sama, equal, sama. Jadi kita enggak bisa berkata aku mengasihi Tuhan, tapi kita enggak menyukai firman Tuhan. Enggak bisa. Enggak bisa. Karena firman dengan Allah itu sama. Bahkan Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah berubah menjadi manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Amin. Nah, Pak bagaimana caranya supaya Kristus ini benar-benar duduk dalam hidup saya, jadi raja dalam hidup saya. It's very simple, sederhana aja. Ketika saudara menyukai firman Tuhan, saudara merenungkan firman Tuhan, tapi enggak berhenti sampai di situ, saudara juga harus mengupayakan apa yang saudara-saudara ketahui, itu harus saudara lakukan, sehingga pemahaman berubah menjadi pengalaman. Bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi pelaku firman Tuhan. Jadi ketika saudara semakin melakukan firman Tuhan, saudara ini sedang memberi ruang waktu yang terbaik untuk Kristus duduk dalam hidup saudara. Menyiraja atas kehidupan saudara. Ingat, kenapa? Karena firman dengan Allah itu sama. Kita enggak bisa pilih-pilih firman mana yang kita suka, perintah mana yang kita suka, yang enggak kita suka. Enggak bisa, saudara. Tapi pada waktu kita mau menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, disitulah kita sedang memberikan ruang waktu yang terbaik untuk Kristus menjadi raja atas hidup kita. Dan ketika Kristus menjadi raja atas hidup kita, semua bilang bahwa saudara, air rebah sebesar apapun pasti dia pegang kendali. Amin. Tadi pagi saya sempat bagikan Masmur 29 ayat yang ke-10. Wah itu luar biasa, saudara. Kita setahu kita sudah menghadapi situasi yang tidak terkendali, betul? Tapi ketika kita beri ruang waktu yang terbaik untuk Kristus bertah, tak duduk dan bersemayam dalam hidup kita. Percayalah, air rebah sebesar apapun dia pasti pegang kendali. Coba kita lihat sebentar sih Masmur 29 ayat yang ke-10. Masmur 29 ayat yang ke-10 firman Tuhan jelas berkata, Tuhan bersemayam di atas air rebah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Halilu yang percaya katakan. Amin. Bukankah saat ini kita sudah menghadapi air rebah, betul? Keadaan situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Kondisi yang tidak terkendali oleh kemampuan manusia. Kapasitas manusia sehebat apapun gak bisa mengendalikan. Betul lah, saudara. Semua aspek dari kehidupan kena. Gak ada orang yang bisa jumawak, gak ada orang yang bisa sombong. Sekarang gak ada, saudara. Gara-gara satu virus kecil aja, saudara. Habis semuanya. Habis. Dari situ kita bisa baru benar-benar belajar menghargai yang namanya kehidupan. Itu anugerah. Betul lah, saudara. Tidak kan? Nah, kita tahu bahwa situasi yang sedang kita hadapi itu gak terkendali. Semuanya gak pasti. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan bersemayam di atas air rebah. Artinya gini, air rebah itu bisa tentang kondisi yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Gak ada manusia yang bisa mengendalikan banjir bandang. Betul lah, saudara. Gak ada. Tapi percayalah ketika kita sedang menghadapi situasi yang tidak terkendali, kita juga punya Tuhan yang bersemayam di atasnya. Amin. Kita punya Tuhan yang bertahta di atasnya. Dia bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Artinya gini loh, sampai kapanpun dia Tuhan yang setia. Makanya saudara gak usah pusing sampai kapan COVID ini akan selesai. Gak usah mikir masalah itu, saudara. Tapi mulailah bangun hidup kita untuk semakin lebih intim lagi bersama dengan Tuhan dan beri ruang waktu yang terbaik untuk Kristus menjadi raja atas hidup kita. Karena mau sampai kapanpun COVID ini terjadi, saudara. Dan sampai itulah, sampai waktu itulah Tuhan tetap menjadi raja dan mengendalikan segala situasi yang tidak terkendali. Amin, saudara. God is in control, saudara. Dia pekang kendali atas hidup kita. The problem is, masalahnya begini. Kita masih, kita mau gak kasih dia waktu, ruang waktu yang terbaik untuk dia duduk. Di perahu kita, di keluarga kita, di usaha kita, di pelayanan kita. Saudara COVID ini gak pandang bulu. Semua kena, betul gak? Mau pendeta, mau pendekar, semua kena dampaknya. Mau pengusaha, semua kena dampaknya, saudara. Saya pribadi mengalami dampak kebaik COVID ini, pandemi ini juga. Ngalamin juga, saudara. Tapi disitulah kami belajar banyak. Saya bersama istri dan kelima anak saya belajar banyak. Benar-benar akhirnya pada waktu kami benar-benar belajar kembali untuk memberi ruang waktu yang terbaik untuk Kristus benar-benar menjadi raja atas keluarga kami. Saya bersama istri dan kelima anak saya dimampukan oleh Tuhan untuk melewati setiap masalah yang terjadi. Jadwal kami begitu waktu awal-awatan 2020 kan? Jadwal saya itu tiba-tiba cancel semuanya, saudara. Haleluya. Iya toh? Cancel semuanya. Langsung berpikir, gimana ini? Bagaimana itu? Tapi firman Tuhan ini mengingatkan pada saya. Undang Yesus masuk dalam keluarga, kasih dia ruang waktu yang terbaik, izinkan dia bertahta, lakuan bagianmu, mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Amin. Buktinya sampai hari ini, kami melayani full time. Sampai hari ini, kami dimampukan untuk melewati apapun tantangan yang terjadi, saudara. Bukan karena kita hebat, enggak. Tapi karena Tuhan buktikan firmannya. Amin, saudara. Nah ini masalahnya. Jadi ayo izinkan Kristus duduk dalam keluarga kamu, dalam usaha pekerjaanmu. Lalu yang selanjutnya, saudara. Ia mengajar orang bayak dari atas perahu. Setelah duduk, dia mengajar. Yang kedua, saudara. Kalau saudara induk keadaan, saudara bisa dipulihkan. Jangan pernah berhenti untuk belajar firman Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berubah. Amin. Jangan pernah berhenti untuk berubah. Kita belajar untuk apa sih? Baru berubah. Belajar bukan untuk sekedar tahu, tapi untuk berubah. Karena orang Kristen itu berubah bukan pada waktu banyak mendengar firman Tuhan. Tapi kita berubah pada waktu kita melakukan apa yang kita dengar. Amin. Jadi ayo sukai firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, tapi juga lakukan dalam hidup kita. Kenapa jemaat mula-mula disukai sama Tuhan? Jemaat mula-mula itu Tuhan itu gini loh. Tuhan itu enggak sayang-sayang sama jemaat mula-mula. Ditambah-tambahkan terus. Jiwa-jiwa ditambahkan. Pokoknya luar biasa, dikasih kepercayaan lebih terus sama Tuhan. Kenapa? Karena ternyata salah satu sikap hidup daripada jemaat mula-mula, bukan sekedar mereka cuma percaya Yesus dibaptis, tapi setelah itu ada tindak lanjutnya. Mereka belajar tentang pengajaran rasul-rasul. Mereka suka belajar. Mereka suka belajar. Nah ini, Tuhan suka dengan orang yang mau belajar. Amin? Amin? Dan biarlah pengajaran itu keluar dari perahu kita. Permasalahan begini, bagaimana kita bisa menginspirasi orang-orang sekitar kita kalau kita enggak belajar firman Tuhan. Ingat, kita tidak pernah bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki dalam hidup kita. Saya luangi ya. Kita tidak akan pernah bisa memberi sesuatu yang tidak kita miliki dalam hidup kita. Oleh itu milikilah firman Tuhan. Supaya apa? Supaya lewat kriban pribadi kita, orang di luar sana, saudara kita, orang tua kita mungkin, mertua kita yang belum kenal Tuhan bisa dijamah oleh Tuhan lewat hidup kita. Amin? Nah makanya terus belajar firman Tuhan. Nah setelah itu, ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ini menarik sekali. Setelah selesai berbicara. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Patikan baik-baik. Percayalah satu hal, bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tahu waktu. Amin? Dia tahu waktu kapan harus bicara, dia tahu kapan waktu harus berhenti untuk bicara, dan dia paham betul kapan waktu untuk memberkati saudara. Amin? Amin? Oh iya, dia tahu dia harus bicara, dia harus sampaikan sesuatu, dia harus mengajarkan sesuatu kepada Simon dan orang-orang di sekitar situ. Tapi dia tahu Simon perlu makan, dia tahu mereka perlu berkat juga, dia tahu dia paham betul Simon masih manusia biasa. Perlu kebutuhan. Makanya setelah selesai berbicara, artinya dia tahu waktu yang terbaik dalam hidup saudara. Amin? Dia berhenti untuk bicara. Sekarang waktunya untuk mikirin kebutuhannya Simon. Nah, saudara kita tahu pandemi ini ada banyak hal yang tertunda. Siapa yang mengalami hal yang tertunda gara-gara COVID? Saya yang mengalami juga saudara, ada banyak hal yang tertunda, ada banyak mimpi yang tertunda, bahkan ada banyak mimpi yang harus kita lepaskan, kita buang dalam hidup kita. Oh mimpi-mimpi kita sepertinya enggak kejadian semuanya, meleset semuanya gara-gara COVID ini saudara. Tapi percayalah, bahwa kita punya Tuhan yang sangat paham setul dengan waktu yang terbaik. Amin? Makanya firman Tuhan berkata, ia membuat segala satu indah pada waktunya. Cepat atau lambat, dia Yesus yang tidak pernah terlambat dalam hidup saudara. Amin? Dia Yesus yang tidak pernah terlambat dalam hidup saudara. Itu harus saudara pegang betul-betul. Kalau hari ini sudah sudah mengalami hal yang tertunda dalam kehidupan saudara, gara-gara COVID, gara-gara pandemi yang enggak selesai-selesai ini saudara. Percaya satu hal, penundaan itu bukan akhir di segala-galanya, tapi penundaan itu adalah penyempurnaan jawaban Tuhan untuk saudara. Amin? Dia sedang sempurnakan, dia sedang sempurnakan jawaban doa saudara. Jadi tidak ada penundaan itu yang akan mengakhiri hidup saudara. Tapi justru akan memperkuat iman saudara. Akan mendewasakan hidup saudara. Dia rindu setika dia memberkati saudara itu, enggak cuma sekedar memberkati, tapi saudara lewat berkat itu, sudah bisa belajar lebih dewasa lagi. Amin? Mungkin sudah bertanya, Tuhan kapan selesainya? Kalau muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, gara-gara COVID dan pandemi ini saudara, itu hal yang manusiawi sekali, karena kita tidak suka dengan hal yang tertunda dalam hidup kita. Semua orang begitu kok. Pengennya cepat, pengennya tepat waktu. Kalau mungkin kita bertanya, Tuhan kapan Tuhan waktunya? Kok enggak dijawab-jawab Tuhan? Haleluya. Saudara, ingat satu hal. Buat Tuhan sekali lagi, tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Ketika seorang mungkin sempat bertanya, ingat ayat ini. Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Kalau seorang mungkin sempat bertanya, Tuhan kapan doa saya dijawab ya? Sudah sudah menanti-nantikan jawaban dari Tuhan. Ingat, ayat ini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit, hendak menyanyi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang apa? Menanti-nantikan dia. Kalau hari ini sudah saya mengalami penundaan, dan sedang menantikan jawaban Tuhan, dan mungkin sudah sempat bertanya kepada Tuhan. Tuhan kapan waktunya? Tuhan kapan? Jangan dijawab doa saya. Stop bertanya seperti itu, tapi renungkan ayat ini. Karena di sini kata kami, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Perhatikan di kalimat itu saja saudara. Sebab itu Tuhan, Tuhan kita di surga, itu menanti-nantikan. Surah sesuatu kata, kalimat yang diulangi dua kali, itu penegasan artinya. Betul. Menanti-nantikan. Itu penegasan. Sebuah kata penegasan. Saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Saya akan terjemahkan, supaya surah bisa tangkap pesannya. Dan surah stop bertanya, kapan Tuhan jawab doa saya? Saya akan coba terjemahkan, supaya saya tangkap pesannya. Jadi gini, maksudnya, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih kepada kamu. Itu begini, dari atas surga, sebetulnya, pihak Tuhan, itu sudah tidak sabar. untuk cepat-cepat bisa menjawab doanya Mika. Dari pihak Tuhan, sebenarnya juga sudah tidak sabar banget, untuk cepat-cepat bisa membuktikan kasihnya kepada Mika. Bisa menjawab doanya Mika, sesuai dengan keinginannya Mika. Tapi permasalahannya, dia terikat dengan satu kata, setelah dikatakan menanti-nantikan. saat-nya. Itu dia. Jadi sebetulnya, Tuhan itu juga sudah tidak sabar banget, ingin jawab doanya Mika, cepat-cepat. Pengen cepat-cepat membuktikan, ini loh Mika, aku itu bisa. Ini loh Mika, kamu itu harus yakin. Ini loh Mika, aku itu bisa berkatin kamu. Ini loh Mika, aku bisa jawab doamu. Ini loh aku bisa jawab mimpimu. Tapi permasalahannya, Tuhan terikat dengan kata, saat-nya. Dia Tuhan yang berdaulat atas masa, dia Tuhan yang berdaulat atas saat, dia Tuhan yang berdaulat atas waktu, dalam hidup saudara dan saya. Amen. Dan dia tahu, waktu, saat, dan masa, yang terbaik, untuk hidup kita. Jadi sekalipun, dia sebetulnya juga, sudah tidak sabar, untuk cepat-cepat, memberkati Mika. Dia tidak lakukan itu, karena dia tahu, belum waktunya. Karena dia rindu, ketika Mika menerima jawaban doanya, tidak cuma sekedar menerima, apa yang dia minta, tapi dia juga bisa belajar, sesuatu dari apa yang dia terima. Amen. Ada pendewasaan di dalamnya, ada pertumbuhan rohani, ada iman yang ditumbuhkan, ada paradigma yang baru, ada sudut pandang yang baru, tentang Tuhan. Makanya kadang-kadang, Tuhan izinkan, ada hal-hal yang tertunda, bukan karena Tuhan jahat, tidak. Oh sebetulnya, Tuhan juga tidak sabar kok, untuk cepat-cepat menghutin sama kita, ini loh, aku juga bisa sebetulnya. Kan menanti-nantikan itu kan, tidak sabar maksudnya kan. Sudah tidak sabar banget. Jadi kalau saudara sedang, tidak sabar nunggu waktunya Tuhan, percayalah, ketahui lah, dia juga sudah tidak sabar, untuk memberkati saudara. Dia Tuhan juga di atas surga, sudah cepat-cepat sebetulnya, untuk membuktikan ini loh, aku sanggup, memulihkan keadaanmu. Tapi masalahnya satu, dia terikat dengan kata saat dia, dan dia tidak mau, waktunya itu waktu yang sembarangan. Dia rindu. Kita bisa berkata, indah pada waktunya. Amen. Kenapa kita bisa ngomong, segala sesuatu indah pada waktunya? Simple. Karena kita pengalamin yang tidak, indah. Ngerti maksudnya? Kenapa kita bisa berkata, segala sesuatu indah pada waktunya? Oh puji Tuhan, kenapa begitu? Karena kita sebelumnya, pernah mengalami yang tidak indah, dari apa yang sedang terjadi, di dalam hidup kita. Tapi percayalah, tetap ada kasih Kristus di dalamnya. Amen. Tetap ada penyertaan Tuhan. Baik atau buruk keadaannya, tidak akan pernah menggagalkan, rencana Tuhan atas hidup kita. Amen saudara. Makanya dia tahu, kapan waktunya harus berhenti berbicara. Tahu sekali. Karena dia juga tahu, kapan waktunya harus memberkati hidup saudara. Maka setelah itu muncul perintah kan? Perintahnya apa? Bertolahlah ke tempat yang dalam, dan teparkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Karena dia tahu mereka butuh ikan. Yesus paham betul, mereka butuh makan. Haleluya. Jadi kalau hari ini saya menantikan sesuatu yang belum kita terima, percaya betul dia berdaulat atas waktu, masa, dan saat dalam hidup kita. Tepat atau lambat, dia Yesus yang tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Amen saudara. Permasalahannya, mau gak kita percaya. Nah setelah itu ada perintah kan? Perintah untuk menebar jala. Lalu Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Ayat yang kelima ya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sederhana aja saudara, gak usah susah-susah. Kunci pemulihan dalam kehidupan saudara apa? Ketatan. Sesimpel itu. Ketaatan. Karena ketatan saudara adalah ciri iman saudara. Kalau sudah betul-betul katanya orang beriman dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebesar kita beriman kepada Tuhan, sebesar itu pula kita mentaati firman Tuhan. Amen. Gak usah pakai pikir-pikir dua kali. Gak usah pakai pikir-pikir untung dan rugi. Tapi selama itu firman Tuhan yang kita percaya, yang kita lakukan dalam hidup kita, kita taat. Saya ingin saya percaya, itulah yang akan menarik mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Amen saudara. Abraham menerima mujizat Tuhan bukan pada waktu dia diam, tapi pada waktu dia melangkahkan kakinya untuk taat kepada perintah Tuhan, keluar dari Ur menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan untuk menuju ke sana, dia harus masuk dalam padang gurun yang tidak nyaman saudara. Yang tanpa arah, gak tahu, gak jelas semuanya ke depan saudara. Dari semua yang zona nyaman, comfort zone, dia harus tinggalkan itu dan dia masuk ke zona yang tidak nyaman saudara. Dan dia taat saja sekalipun dia gak tahu arahnya kemana. Tapi yang luar biasa, ketatannya dia itu yang akan menarik, yang bahkan menarik, apa namanya, kuasa Tuhan terjadi. Dia menerima jawaban doanya, bukan di Ur, bukan di zona nyaman, tapi di tengah padang gurun saudara. Apa yang diharapkan dan doakan, dia terima di tengah-tengah ketidaknyamanan. Kenapa? Karena ada ketatan yang dikunci, pemulihan terjadi. Kunci, puji satuan, dinyatakan dalam hidup kita. Oh saya sungguh berdoa, perahu saudara, akan mengalami pengalaman, melimpah dengan ikan. Dan gak untuk saudara saja, tapi saudara diberkati, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin saudara? Kalau hari ini pernah kita masih kosong, puji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang mengajar kepada kita. Tapi percayalah, Tuhan tahu waktu kapan berhenti untuk mengajar. Dan dia tahu kapan waktu untuk memberkati hidup kita. Bagian kita, cukup percaya saja. Dan lakukan bagian kita. Amin. Berikan mulai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan.